Intro Mitsubishi AirTrak 2021 sosoknya sudah diungkap Ini menjadi mobil SUV terkecil full elektrik pertama dari Mitsubishi Menariknya, AirTrak merupakan pengembangan antara Mitsubishi dan GAC, produsen otomotif asal China Dan jika dilihat modelnya, maka mengingatkan kita pada sosok Mitsubishi Expander Cross yang ada di Indonesia Mitsubishi AirTrak 2021 merupakan SUV listrik terkecil dari pabrikan berlogo 3 berlian ini Mobil tersebut dikembangkan dari mobil China GAC Aion V Namun Mitsubishi merubah fasia depan mobil ini dengan tetap mengambil desain dinamik silk Tambahan lainnya adalah keberadaan dua lampu sipit yang kemungkinan besar pada bagian atas adalah lampu sein Sementara di bagian bawah berfungsi sebagai lampu utama Kemudian ada juga lampu tambahan yang berdiri tegak di mana ini diprediksi merupakan fog light Kalau melihat desain seperti ini, tentu akan mengingatkan kita pada bagian muka dari Mitsubishi Expander Apalagi ini diperkuat dengan garis kaca jendela dan bagian sisi mobil yang masih ada kemiripan dengan Expander Meski begitu, di buritan ada desain lampu baru yang terlihat sangat futuristik Di balik desain yang mirip dengan Expander, Mitsubishi AirTrak EV 2021 ternyata memiliki layout ruang kabin yang mewah Interiornya hadir dalam garis datar dengan konsol lurus panjang Meter Cluster sudah menggunakan tampilan digital, dan di bagian tengah dashboard ada monitor besar Di bagian tengah tidak ada tuas transmisi, gantinya hanya berupa kenop putar untuk pemilihan mode berkendara Sementara konsol tengah ini dibentuk mengambang sehingga ada ruang penyimpanan tambahan di bagian bawahnya Miter Subishi AirTrak 2021 menggunakan motor tunggal yang mampu menghasilkan daya setara 181 tenaga kuda dengan torsi 350 Nm Baterai yang digunakannya memiliki kemampuan jelajah 500-600 km km dalam sekali pengisian penuh Sayangnya belum disebutkan lebih lanjut seperti apa peta kekuatan dari baterai dan motor listrik di AirTrak Namun yang menarik untuk disimak adalah, dengan tampilannya yang mirip Mitsubishi Expander Apakah ini yang akan jadi model Expander hibrid dari Mitsubishi? Sebab sebelumnya telah diketahui, jika Mitsubishi merencanakan untuk merilis Expander terbaru pada 2023 mendatang Dan model baru ini juga akan diatuarkan dengan varian Mitsubishi Expander hibrid Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Autonet Start Terima kasih 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 Terima kasih